Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel aku Neng Risma Di video kali ini seperti biasa Aku mau berbagi resep masakan-masakan yang simple Sederhana dan pastinya enak Untuk bahan masakan kali ini Yaitu oyong dan tempe Penasaran gimana cara buatnya dan apa saja bahannya Simak terus videonya Sampai habis ya, jangan di skip Dan seperti biasa sebelum lanjut ke tutorialnya Jangan lupa untuk klik video ini Kemudian komen, share ke semua sosial media kamu Dan subscribe Karena subscribe dari kalian Sangat berarti untuk kemajuan channel ini Oke langsung aja kita ke Bahan utamanya, disini aku udah siapin Satu pepan tempe Tapi yang aku gunakan disini hanya setengahnya Aja ya, kemudian tempenya Dipotong-potong seperti ini Kemudian dipotong Kecil-kecil lagi Kemudian untuk bahan selanjutnya Disini ada dua buah oyong Untuk bagian ujungnya kita buang terlebih dahulu ya Seperti ini Kemudian kita kupas Nah ini oyongnya Nah ini oyongnya sudah selesai aku kupas Kemudian mau aku potong-potong kecil seperti ini Setelah itu aku potong-potongin lagi seperti ini Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis Nah ini oyongnya sudah selesai Aku potongin semuanya lanjut untuk bumbu halusnya Ada bawang putih, bawang merah, satu ruas kunyit, satu ruas jahe, satu ruas lukuat Dan ada secukupnya cabai keriting Dan ada secukupnya cabai keriting atau sesuai selera Kalau mau lebih pedas boleh juga ditambahkan cabai rawit Tidak lupa serai dan juga daun salamnya Semua bumbu ini aku haluskan ya Kecuali salam dan serai Nah ini bumbunya sudah selesai Aku haluskan ya Kemudian panaskan secukupnya minyak Lalu tumis bumbunya terlebih dahulu Tumis hingga wangi dan benar-benar matang ya Jangan lupa juga Masukkan daun salam dan juga serai Nah ini sudah mulai tanah Kemudian aku mau tambahkan setengah potong tomat Kemudian aku iris-iris tipis seperti ini Kemudian diaduk-aduk kembali Hingga bumbunya benar-benar tanah dan matang ya Nah ini bumbunya sudah wangi banget Langsung aja aku tambahkan secukupnya air Diaduk kembali Lalu tambahkan juga tempe yang sudah dipotong-potong tadi Kemudian masukkan oyong Ini oyongnya sudah aku cuci bersih ya Kemudian aku mau tambahkan satu saset roiko Untuk menyedap rasanya ini sesuai selera aja ya Boleh pakai merekapa aja Diaduk kembali Tambahkan juga lada bubuk Secukupnya aja Kemudian gula pasir secukupnya Diaduk kembali Masak hingga airnya mendidih Dan bumbunya benar-benar meresap Nah kalau airnya sudah mulai mendidih Ini aku mau kasih Satu saset santan instan ya Kemudian diaduk kembali Oh iya untuk teman-teman yang mau request Untuk ide konten video selanjutnya Boleh banget langsung aja Tulis di kolom komentar ya Karena tadi aku belum kasih garam Jadi aku tambahkan secukupnya garam Jangan lupa koreksi rasanya ya Dirasa kurang garam Penyedap rasa gula pasir Boleh ditambahkan kembali Nah ini bumbunya sudah pas Dan sudah meresap Oyongnya pun sudah empuk Langsung aja matikan api kompornya Dan siap untuk disajikan Nah ini dia olahan oyong Dan juga tempenya sudah jadi Ini rasanya benar-benar enak banget Kalian wajib coba Dan cara masaknya pun sangat mudah Terima kasih sudah simak videonya sampai habis Semoga video ini bermanfaat Dan selamat mencoba Untuk resep lebih lengkapnya Bisa lihat di description box ya Dan jangan lupa untuk support channel ini Dengan cara Like video ini Kemudian komen Share ke semua sosial media kamu Dan subscribe Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan Video-video aku Selanjutnya See you next video Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!